Mas, berapa jam penguras tadi? Penguras tadi mulai jam 8 Jam 8? Iya Kira-kira berapa jumlah koi yang ada di kolam 1? Sekitar 400 400 koi? 400 koi Ini udah umur berapa? 6 bulan 6 bulan? Iya 6 bulan Terus kira-kira ukurannya? Ukurannya 25 sampai 45 ya Setelah ini dipanen Terus mau dibawa kemana? Nanti kita jual ke showroom di Ponorogo Oh dijual di showroom Kira-kira rata-rata harga berapa ini? Relatif ini 150 sampai 2 juta ada ini 150 sampai 2 juta ya? Iya Kira-kira berapa plastik? Satu plastik berapa jumlah? Satu plastik itu sekitar 10? 8 Yang besar-besar ini 7, 6 Yang kecil 10 Apa keistimewaan kolam sumber dotol ya? Istimewanya sini airnya mas Airnya? Airnya itu 24 jam mengalir terus Dari ikannya sehat Dari mata aur langsung Setelah ini kan di TAPI kasih bibit lagi? Kasih bibit lagi nanti Bibit lagi? Bibit rata-rata dari mas? Kita bibit dari pemican sendiri Oh pemican sendiri ya Menurut mas Rian Bisnis Koi ini apa masih menjanjikan? Oh sangat menjanjikan sekali Apakah tidak ada matinya bisnis Koi seperti ini? Selama masih ada penghobi Koi Tidak akan mati Ya mungkin pesan buat Anu buat teman-teman yang Hobi Koi Agar usahanya lancar Yang penting terus berusaha Jangan menyerah Biasa kan Kena penyakit Kena ini nanti Sharing-sharing sama teman-teman Yang sudah Lebih lama Di usaha Koi Insya Allah kita nanti saling bantu Oke Simpinya jangan pernah menyerah Menyerah Jalan bisnis Nah teman-teman ini Ini kolam satu Yang mulai jam 8 pagi Jadi di Di Kuras Diambil Ikannya Dan rencana ikan-ikan Koi itu Nanti akan dijual Di daerah Penerogo Di Di komunitas terutama Ini Ini Teman-teman Renata Mulai Mengumpulkan ikan-ikan Untuk dibawa ke Penerogo Sekian Bincang kita dengan Teman-teman Renata Semoga Para petenak Koi Tambah sukses Untuk Selamanya Amin